Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Nah ini situasi pagi hari ini ini sekitar pukul 6 lewat 15 menit Badan Ibu sekalian ini Pasar Wates Kulonkoko di pagi hari ini Ini hari Rabu tanggal 19 April tahun 2023 Nah kita sampaikan ini suasana pagi pasarnya sangat padat Tadi kita lewat sebelah utara parkirnya penuh kemudian sebelah barat ini sisi barat juga parkirnya penuh Dan kita lihat sampai dengan sisi selatan juga Ini banyak sekali pedagang yang berjualan di sini dan juga Masyarakat yang membeli kebutuhan dalam rangka lebaran Dan dipastikan ini banyak yang memberi mungkin oleh-oleh bahan makanan akan yang diberikan Untuk saudara mungkin juga untuk masak sendiri untuk persiapan di barat Dan Bapak Ibu kita sampaikan ini parkirnya tampak penuh dan ini mungkin sudah mulai dari pagi dah Ini kendaraan parkirnya Bapak Ibu bisa melihat ini ada polong pisen kemudian ada kendaraan pribadi Mobil ada punggung pickup yang membawa dagangan dan juga banyak sekali Seorang yang berjualan-jualan dan sebagainya Nah kita lihat sampai di sisi selatan mungkin kita bisa melihat suasana Dan ini di sisi barat banyak penjual sayur juga sayur segar ya Yang ternyata sudah siap untuk berkalian Dan ini seberapa pedagang kita Monggo pak mulai keliling ini asingan Mundut pagi di sini Terus dikeliling itu mesti pak jenang Oh darah WW jamin itu jenang oleh Blonjo 5 Oh jam 4 malah Jam 4 berarti pun kata Nah ini kalau-kalau yang seperti ini Bapak Ibu sekalian sudah Sebenarnya sudah langka tetapi Ini masih muncul juga Ini enak dulu kalau seperti ini kan masuk mini Bukan mini bus ya Kakaknya mini bus Tapi ini lebih longgar dibandingkan dengan Kalau tisen Enak dulu kalau tisen itu memang pendek Kemudian muatnya juga tidak begitu banyak Tapi kalau yang seperti ini Manyak untuk menjadi lebih banyak Dan kita mungkin bisa Lihat di sisi utara seperti apa Karena Sekali lagi Untuk menginformasikan pada Bapak Ibu sekalian yang Ada di luar daerah Kondisi di pulang-pulang pasarnya Seperti ini Dan Bapak Ibu bisa melihat ini Sampai utara penuh Penuh sekali dengan Kendaraan Penuh sekali dengan Perdagang Dan juga penuh dengan Apa Pembelinya Dan Bapak Ibu bisa melihat Situasinya seperti ini Banyak sekali kendaraan Dan ini Tampaknya besok juga akan Menjadi puncaknya juga Seperti ini Nah Bapak dan Ibu sekalian Rame nepol Wani rame nepol pak Ya bos Kita jambin itu jana Lihat jauh kita jambin itu Pak Sinten jana naswani Pak Subar Pak Subar Asli mana? Asli Asli Masih dimulai Ini saat ini memang Ganteng Galur Oh Ini pun pintar tahun Jadi tukang parkur Oh Sekitar Kita tidak Selanggung tahun Selanggung tahun Selanggung tahun Sekalian Pak Kencur Mehpodo ya Lebih lama Sekalian Sekalian itu Sekalian Pak Asmannya Pak Pak Subar Pak Subar Putranya pintar Kalau putranya Sebegalkan Pak Tidak bagus Hahaha Itu juga jamin itu Tidak bagus Tidak bagus Wah Yes Ini berarti Standby Nah ini Standby Tidak jam Sekarangnya Subuh Wah Sekarangnya Subuh Berarti pedagangnya Lihat lagi Pasar pagi Pak Oh Sekarang Sekarang Subuh Jadi ini Manggungnya Bubar ya Jam Polu Jam Tidak Tidak bagus Wah ini Yang selanjutnya Anubaranya Tidak bagus Tidak bagus Alhamdulillah Mungkin-mungkin Sintan Pak Subar Pak Subar Barto Oh Mungkin-mungkin Tetap Lancan Lepang 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 Ini Sepintas Sisi Ler Ini Mbak Kencur Ini Kita Lihat Sisi Utara Dan Ternyata Sejak Jam Subuh Ya Sebelum Subuh Wah Sehat-sehat Sisi Utara Seperti ini Bapak Ibu Sekalian Jadi Ludak Sampai Di Utara Pasar Penuh Sampai Utara Kendaraan Sangat Padat Sampai Ke Ini Utara Yang Apa Ya Ke Arah Pegadian Sementara Yang Keselatan Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Menjadi Sampai Di Perempatan Ini Kondisi Hari Rabu Tanggal 19 April Tahun 2022 Demikian Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Pagi Hari Ini Sekitar Pukul 6 15 Ya Mungkin Ini Sekitar 6 Setengah 7 Suasanya Sangat Pada Dan Bapak Ibu Bisa Melihat Tadi Kita Sampaikan Sebelum Subuh Sudah Sampai Sini Dan Penjual Sayur Tadi Sejak Jam 4 Sudah Nongkrong Disini Untuk Membeli Barang-barang Kebutuhan Untuk Dijual Ke Masyarakat Tentu Ini Bagi Masyarakat Di Pulau Pobo Pemandangan Seperti Ini Pemandangan Yang Sangat Menarik Karena Disini Pasar Itu kan Pusat Kegiatan Ekonomi Juga Menjadi Pusat Perdagangan Pusat Berkumpulnya Manusia Dan Pusat Orang Berkomunikasi Dalam rangka Transaksi Jual Beli Dan Juga Mungkin Sebagai Pusat Tempat Orang Reuni Ketemu Dengan Teman Lama Dan Bagi Masyarakat Di luar Daerah Tentu Ini Menjadi Pengalaman Yang Berharga Buon Pobo Wates Itu Kondisinya Seperti Demikian Bapak Ibu Sekali Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Berhadanya Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Wabarakatuh